Taukah kamu? Siapa sosok dari ayah anda Saidil Habib Umar bin Hafiz? Siapakah beliau? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, seorang ahli figih dan mufti di zamannya. Beliau dilahirkan di Dusun Mishtoh di kota Tarim Hadromot pada tahun 1332 Hijriah. Beliau tumbuh dan berkembang di lingkungan para pecinta ilmu. Ayahnya Habib Salim bin Hafiz adalah sosok panutan dan teladan. Juga pembesar ulama di zamannya. Dengan latar belakang dari keluarga pecinta ilmu, Habib Muhammad tumbuh menjadi ulama yang cerdas dan tawaduk. Kecerdasan beliau banyak dipuji oleh guru-guru beliau. Seperti Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, mufti Hadromot. Juga guru beliau di Tanah Hijaz, Asyih Muhammad Amin Khutbi. Dengan kecerdasan dan keluasan ilmunya, beliau sangat produktif menulis banyak kitab di berbagai cabang ilmu. Selain itu, beliau juga sebagai pengajar di Rubat Tarim yang didirikan gurunya yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatri. Perjuangan Habib Muhammad dalam berda'wah mengalami kesulitan. Tatkala, pemerintahan komunis berkuasa di Yaman Selatan. Rubat tempatnya mengajar ditutup dan seluruh kegiatan da'wah di Hadromot dibatasi. Tak hanya itu, para ulama juga diwajibkan melapor kepada aparat penjaga setiap pagi dan sore. Kondisi tersebut tak menyurutkan semangat juang Habib Muhammad. Bahkan, beliau adalah salah satu ulama yang berani mengkritik kebijakan yang merugikan warga di Hadromot kala itu. Hingga suatu ketika pada hari Jumat 29 Zulhijjah, 1392 Hijriah, di saat beliau hendak menunaikan sholat Jumat bersama putra beliau, Habib Umar bin Hafiz, yang saat itu masih kecil, beliau dipanggil untuk melapor kepada petugas jaga kala itu. Akan tetapi, kepergian beliau untuk melapor kepada petugas tersebut adalah kali terakhir Habib Umar kecil melihat wajah ayah handanya, yang hingga kini keberadaan beliau tidak diketahui. Semoga Allah membalas jasa beliau dengan sebaik-baiknya balasan. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya sekali lagi ya!